Kalau ngedance mah kalian, aduh udah gampang mah, children banget. Gimana kalau Kak Irvan kasih tantangan acting? Nah, nah. Beneran, beneran nanti. Oke, Kak Irvan akan jadi narratornya ya. Mereka kan suka acting. Beneran. Udah pernah di TV juga. Oh iya kan sinetron ini. Tapi kita mau lihat di TV sini. Coba, coba. Bersiap, kita mulai. Aku penasaran loh. Ini gimana, ini gimana. Aku yang cerita, aku yang cerita. Semua yang di sini melakukan tergantung Kak Irvan bercerita. Aduh repot kalau gitu nih, aduh. Pada suatu hari, ada Mayra dan Delon mengantar undangan. Oh. Mayra sama Kak Delon. Oh undangan. Naura minggu dulu, Naura. Undangan. Papi Delon mengantar undangan ulang tahunnya, Naura. Oh oke. Ke? Ke rumah KL. KL, ke KL. Oh. KL. Rumahnya, rumahnya dimana rumahnya? Antar undangan ulang tahunnya, Naura ini. Oh, undangannya mana undangannya? Ya pura-pura aja. Pura-pura ada. Udangan kan sekarang pakai handphone, Papi. Enggak dibawa di bentuknya. Iya bener. Halo. Tepok-tepok. Apa namanya? Tepok pintu dulu. Klok-klok-klok. Bentar, Kak Oki jadi pintu. Kak Oki jadi pintu, Kak Oki. Oh iya. Kak Oki pintunya. Kalau disuruh harus mau ya. Jadi pintu apa gapurain ya? Ya. Ini yuk. Pada belakang boleh gak sih? Takut banget ya diketok. Ya udah. Coba ketok dulu ketok. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini diketok api digebung sih. Pintu pun terbuka. Nauranya gemes. Pintu dibuka. Oke. Halo. Iya ini kita mau nganterin surat. Apa surat? Undangan. Kartu undangan. Undangan apa? Naura coba. Coba kamu yang acting dong. Kita mau nganter undangan karena kita. Karena aku ulang tahun. Kemudian papi. K.L. pun mengambil air di kulkas menyuguhi tamunya. Koki jadi kulkas koki jadi kulkas. Kalau barang-barang. Ini pintunya apa kulkas ini tuh ini. Gede banget. Ambil minum ambil minum. Ambil minum. Nih mau minum gak kamu? Apa tutup lagi pak. Oh iya di. Bunyi 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 bunyi. Ini minumnya. Kamu mau kasih undangan apa? Ulang tahun. Akhirnya dijanjikan akan datang ke ulang tahunnya. Yaudah nanti aku akan datang ke ulang tahunnya ya. Makasih ya. Oke. Sama-sama. Sampai jumpa. Dadah. Pesta ulang tahun pun tiba. Keesokan harinya. Keesokan harinya. Pesta ulang tahun pun tiba. Gampet juga pak ganti. Gak bawa baby sitter ya. Gak usah. Repot-repotin lah. Gak. Gak dong. Bawa kado. Lu jadi kado. Toki jadi kado. Wah. Kado nya nih. Ayo kita bawa. Hai apa kabar. Selamat ulang tahun ya. Kado nya warna-warni banget. Selamat ulang tahun ya. Iya. Kemudian mereka kaget. Kok mukanya mirip. Anak yang hilang. Mereka pun bertanya-tanya. Apakah ada kaca? Kamu siapa? Kok ulang tahun kita sama. Muka kita juga sama. Kamu siapa sebenarnya? Kemudian mereka pun bingung mau ngomong apa lagi. Karena mereka kaget. Iya, iya, iya. Tidak bisa berkata-kata. Terus. Kemudian papa-papanya pun berpandangan. Hah? Hah? Ternyata kamu. Loh. Bukan gitu. Karena sahabat lama ternyata. Ternyata mamanya sama. Mamanya sama. Bukan mamanya sama. Anak-anakku. Kemudian datang ibu peri. Oh ibu peri. Loh jadi peri. Sebenarnya. Loh jadi peri. Loh jadi peri. Aku adalah ibu kalian. Dia adalah bapak angkat kamu. Dan dia adalah papahmu. Alhamdulillah makasih ya SCTP. Kenang banget ya. Lu ibu. Dia terpisahkan. Karena aku harus bekerja. Enggak, enggak, enggak. Lu ngarang, kamu ngarang kan Kak Oki. Ya SCTP yang bikin sumpah Wonder Kid. Sumpah. Enggak, enggak. Aku yang hitungan ya. Kayaknya enggak gitu. Siapa? Aku ibumu nak. Sumpah aku ibumu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Aku akan bisa membuktikan kalau aku adalah ibumu. Coba. Aku tahu. Apa? Kalau emang ini ibuku bisa joget gak? Iya. Coba. Karena anak-anaknya pintar joget. Karena ibu kalian bisa joget. Ya iyalah kan aku bisa joget. Kemudian ibu peribun menunjukkan kalau dirinya adalah ibunya. Berdiri. Lagu apapun yang diputar harus ditarikan. Kalian tidak percaya aku ibumu? Akan aku buktikan kalau aku adalah seorang biduan. Hahaha.